Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke video ini Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Oke pada video kali ini Papi Tentuko akan men-share bagaimana mudahnya cara mencari Faktor bilangan faktor persekutuan dan EPB dari 12 dan 18 Untuk video sebelumnya Papi Tentuko sudah men-share banyak bagaimana mencari EPB dari suatu bilangan dengan menggunakan pohon faktor Kali ini Papi Tentuko membagikan cara mencari EPB dengan cara yang lebih mudah, lebih praktis dan semua orang pasti bisa mengikutinya Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama kita mencari faktor bilangan dari 12 dan 18 tersebut Untuk mendapatkannya ada adik-adik buatkan dulu tabel seperti ini Kemudian letakkan angka 12 dan 18 di kotak yang paling besar Untuk kotak yang atas kita isi dengan angka dimulai dari yang terkecil yaitu 1, 2, 3 dan selanjutnya Dan kotak yang di bawah kita isi dengan hasil pembagian antara 12 kotak yang besar ini dibagi dengan angka yang di kotak atas Kita mulai saja, untuk kotak atas kita isi dengan angka 1 Untuk kotak bawah adalah hasil pembagian antara 12 dibagi 1 yaitu 12 Nah setelah angka 1 adalah angka 2, kotak ini berisi pembagian 12 dibagi 2 yaitu 6 Setelah angka 2 adalah angka 3, kemudian 12 dibagi 3 adalah 4 Setelah angka 3 adalah 4 Dan ternyata angka 4 ini sudah ada di kotak bawah Kalau seperti ini, angka 4 sudah tidak diperlukan lagi Dan pencarian faktor bilangan dari 12 kita hentikan Jadi kita dapatkan faktor bilangan dari 12 adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Kemudian selanjutnya adalah mencari faktor bilangan dari 18 Caranya sama, yaitu kotak atas kita mulai dengan angka yang paling kecil yaitu angka 1 Sedangkan kotak bawah adalah hasil pembagian antara 18 dibagi 1 yaitu 18 Setelah angka 1 adalah angka 2, kotak bawah adalah hasil pembagian antara 18 dibagi 2 yaitu 9 Setelah angka 2 adalah angka 3, kemudian kotak bawah adalah pembagian antara 18 dibagi 3 yaitu 6 Setelah angka 3 adalah angka 4 Ternyata 18 dibagi 4 tidak bulat, kita ganti angka 4 dengan angka 5 Dan kotak bawah adalah hasil pembagian 18 dibagi 5 Ternyata tidak bulat juga, sehingga angka 5 kita ganti dengan angka yang lebih besar yaitu 6 Dan ternyata angka 6 ini sudah ada di kotak bawah Artinya angka 6 ini sudah tidak kita perlukan Dan pencarian faktor bilangan dari 18 kita hentikan Jadi kita dapatkan 6 angka sebagai faktor bilangan dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Kemudian selanjutnya adalah kita mencari faktor persekutuan dari 12 dan 18 Yang dimaksud dengan faktor persekutuan ini adalah Manakah angka-angka yang ada di tabel atas ini yang sama dengan yang ada di bawah Kita lihat angka 1 ada di atas dan di bawah Kita masukkan angka 1 Kemudian angka 2 juga ada Kemudian angka 3 ada di atas juga ada di bawah Kemudian angka 4 hanya di atas saja, di bawah tidak ada Kemudian angka 6 ada di atas, ada di bawah Kita masukkan Dan angka 12 hanya ada di atas Berarti kita dapatkan faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, 6 Terakhir adalah mencari EPB Untuk EPB adalah maksudnya faktor persekutuan terbesar Artinya nilai terbesar dari suatu faktor persekutuan yaitu dari 12 dan 18 Kita lihat angka yang paling besar adalah angka 6 Nah, angka 6 ini adalah Hasil, angka 6 ini adalah EPB dari 12 dan 18 Bagaimana ada-ada mengertikah cara mencarinya? Papi harapkan semua mengerti bagaimana mencarinya Dan latihlah di rumah Video selanjutnya Papi Tetuko akan tetap men-share bagaimana mencari EPB dengan cara seperti ini Maka segera subscribe untuk melatih adik-adik semua Sekian dari Papi Tetuko Semoga bermanfaat ilmu dari Papi Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua